Kalau teman-teman di sini ada yang ingin memasarkan jasa digital marketing tapi kesulitan menulis judul copywriting yang lebih variatif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jasa digital marketing. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandres, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Geologi, dan Digital Automation untuk tingkatkan konsep bisnismu. Di video kali ini kita akan bahas teman-teman judul copywriting untuk jasa digital marketing. Jadi saya nggak tahu teman-teman di sini apakah seorang agensi atau profesional mungkin yang ingin menawarkan jasa digital marketingnya tapi ingin mencari referensi judul copywriting baru nih. Nah kebetulan di sini saya sudah siapkan inspirasi judul copywriting yang bisa teman-teman coba. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Yang mana ini ada beberapa ya, saya temukan ya, entah itu di iklan Facebook atau di iklan Google. Yang pertama itu dari ID Lab, Creative and Digital Marketing Agency. Nah untuk ini teman-teman kita lihat, untuk angle yang dia pakai itu adalah pertanyaan headline. Pertanyaan headline ya, tapi dia di sini mainkan ke apa, mainkan ke behaviornya ya, satu behavior atau kebiasaan yang dialami atau yang sering dipakai oleh target marketnya. Yang mana, saya nggak tahu, ini mungkin dia udah riset ya. Kebanyakan pebisnis owner mungkin atau pemilik bisnis itu mereka ingin atau punya produk atau jasa yang marketnya genzi tapi cara strategi marketingnya masih konvensional. Nah, terus di isi copywritingnya kita lihat, jangan sia-siakan biaya marketing. Waktunya beriklan secara digital dengan ID Lab. Meta Ads, TikTok Ads, bingung cara kerjanya aman, kamu tinggal beres. Oke. Pre-copywriting iklan dan landing page mulai 2 juta per bulan, lalu klik link in photo. Oke. Cuma kalau menurut saya sih, di sini bisa ditambahkan kredibilitas sih. Dibandingkan di sini ya. Apa yang membuat orang itu harus ke ID Lab dibandingkan yang lain. Nah, itu di sini bisa ditambahkan ya. Karena kalau yang kita disini bilang nih, waktunya beriklan secara digital dengan ID Lab. Nah, apa yang membuat orang itu harus ID Lab. Ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan kredibilitasnya. Bingung cara kerjanya aman, kamu tinggal beres. Tinggal terima beres. Mulai dari reset, target, target. Biar kami yang urus. Oke. Oke. Pre-copywriting. Oke. Oke, sisanya. Cuma di sini bisa ditambahkan kredibilitasnya ya. Oke. Terus ini, kalau kita lihat, ini kita lihat pertanyaan headline teman-teman dan diambil dari problem ya. Oke. Ini problem yang dialami oleh marketnya. Udah ngiklan tapi nggak ada hasilnya. Pusing omset nggak naik. Bersama market lab, ayo maksimalkan potensi penjual bisnismu dengan tim yang profesional dan ada. Kalau saya lihat, ini menggunakan formula copywriting PAS ya. Formula PAS. Bersama market lab, ayo maksimalkan. Nah, mungkin di sini bisa ditambahkan tanda seru untuk call to action-nya. Ayo maksimalkan potensi penjual bisnismu dengan tim yang profesional dan ada. Bersama market lab, ayo maksimalkan potensi penjual bisnismu dengan tim profesional yang ada. Oke sih. Cuman ini juga belum ada kredibilitasnya yang bisa ditambahkan ya. Di bagian isinya. Sama kayak ini ya. Jadi apa yang membuat orang itu harus ke market lab dan ID lab dibandingkan yang lain. Oke, ini juga dari iklan Facebook X dari BTW. Ini bukan prosopnya jelek-jelek kan ya. Tapi karena ada di iklan Facebook dan kebetulan kita di sini ingin melakukan riset, maka dari itu kita akan mencoba kotak-kotak ya. Minggu nyari digital marketing agency yang terpercaya di Bali. Pakai di to go action. Nah, ini juga sama ya. Oh, oke, sorry. Ini kredibilitasnya bisa ditambahkan juga. Sejak tahun berapa juga bisa ya. Jadi kredibilitas itu ada banyak ya. Misalkan dari sertifikasi, atau sejak tahun berapa, atau udah punya calon klien berapa, itu juga bisa ditambahkan. Terus, ini business owner udah banyak kerjaan. Jangan sampai usun teknis kayak design. Urusan konten, design serahin ke, dikelolahin. Hasil design bapakan, oke. Ini belum ada headlinenya sih, kalau saya lihat ya. Headlinenya belum ada. Ya. Jadi ini teman-teman beberapa iklan yang kita temukan di Facebook dan Instagram. Terus teman-teman di iklan di Google ya, yang saya lihat ya. Iklan di Google itu teksnya lebih singkat ya. Makanya dari itu, ya ini biasanya, biasanya itu cuma direct information kayak sini ya. Jasa digital marketing, jasa FBS, agent digital marketing terbaik, gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya sih, daripada kita pakai terbaik atau target, itu kata-kata yang superlatif, itu bisa diganti ya, dengan deng-deng lain. Oke, yang lebih spesifik. Nah, di ini teman-teman, jadi sebenarnya untuk judul copywriting, itu ada banyak. Tidak harus berupa kalimat pertanyaan, kalimat ajakan, atau pernyataan juga boleh banget. Ya. Idealnya ada 13 dan 8 ya, tapi kita disini akan bahas yang paling sering dipakai dan bisa kamu dipakai. Contohnya seperti ini. Ini kalau benefit, yang mana benefit itu kita ngedepanin manfaat apa yang orang akan dapatkan. Contohnya, buat brandmu makin terkenal dengan jasa digital marketing profesional. Ya. Terus kita bisa tambahkan sub-headline di sini. 2.400 plus brand telah mempercayakan apa. Atau solusi pemasang digital yang bikin calon pembelimu jadi pelanggan loyang. Ini kan juga enak nih, ada rimannya. Tapi ini kan langsung kebayang kan, benefitnya bahwa, oh iya, kalau misalkan saya pakai jasa kampung, saya bakal dapat apa? Itu adalah benefit deadline. Ya, jadi nggak harus teman-teman itu main untuk jasa digital marketing ya. Nggak harus dari pertanyaan atau problemnya, kamu juga bisa membuat kali mempernyataan dan memberikan manfaat apa yang orang akan dapatkan. Ya. Next, yang kedua. Fear headline. Kayak gini misalnya. Yakin strategi digital marketingmu udah tempat sasaran? Tau. Tahun 2023, kamu belum pakai digital marketing, siap-siap ketinggalan zaman. Nah, ini kan kita juga berupa kalimat pernyataan, tapi kita kalau fear itu, kita menyebarkan ketakutan. Jadi, kamu bisa menyebarkan ketakutan terkait promosi apa atau informasi apa yang kamu ingin sampaikan disini. Atau yang ketiga, kamu ingin menggunakan selective headline atau kalimat yang menargetkan orang tertentu. Contohnya kayak gini, dicari business owner yang mau omset bisnisnya grow faster. Nah, disini saya pakai remind. Atau khusus pemilis bikinis yang mau bisnisnya terus eksis. Ini juga contoh selective headline dengan kita menarik menggunakan riman. Jadi, selective itu biasanya baik kata-kata khusus siapa, buat siapa, kepada siapa, bagi siapa. Ini contohnya. Dan yang keempat adalah pertanyaan headline yang berupa kalimat pertanyaan. Yang kayak tadi, kamu pemilik bisnis dan kesulitan mengeksekusi ide kreatif. Atau kamu pemilik bisnis dan kesulitan mengeksekusi strategi digital marketing. Atau kamu pemilik bisnis dan belum mendominasi secara digital. Itu juga boleh banget. Silahkan tentu disesuaikan dengan brief yang mau kita sampaikan. Atau yang kayak gini, pusing mencari digital marketing yang terpercaya. Ini contohnya juga kita pakai. Jadi, alternative judul itu kan ada banyak ya. Dengan teman-teman di sini mengetahui bahwa judul itu ada banyak, tentunya nanti kamu akan lebih mudah untuk melulis judul copywriting yang lebih variatif dan tentunya lebih persopsi. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain, silahkan terus di kolom komen dan pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selesaikan informasi terbaru sebutan digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan access experience. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang selamat mencari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencari. Terima kasih.